Praven Jordan dan Melati Daeva Octavianti dan Dejen Ferdinand Shah serta Gloria Emanuela Wijaya raih hasil kurang manis di Jerman Open 2023. Dua ganda campuran besutan PB Jarum tersebut kompak menelan kekalahan ketika tengah berburu tiket perempat final. Hasil yang memaksa kedua pasangan itu harus terhenti terkala kandas lewat dua game sekaligus. Dari hasil tersebut, kini saatnya anak Asufi Tamarisa untuk alihkan fokus ke gelaran All England 2023. Di mana gelaran All England 2023 dijadwalkan dimulai pada pekan depan hari Selasa 14 Maret 2023. Dan berikut rekap hasil pertandingan. Dejen Ferdinand Shah dan Gloria Emanuela versus Lee Chun-hei Reginal dan Ng Seng Yao asal Hongkong dengan skor 19-21 dan 19-21. Praven Jordan dan Melati Dai Fa versus Feng Yanzi dan Huang Dongping asal Cina dengan skor 15-21 dan 19-21. All England 2023 menanti dua ganda campuran PB Jarum. Agenda tur Eropa selanjutnya yang akan jadi panggung Praven dan Melati serta Dejan dan Gloria adalah All England 2023. Di antara kedua kubu, Praven dan Melati yang pernah mencatatkan kenangan manis di ajang bergensi tersebut. Sayangnya ex-juara All England 2021 bakal turun di edisi kali ini dengan performa yang kurang apik. Bagaimana tidak Praven dan Melati akan turun sebagai pasangan non-unggulan. Hal itu dikarenakan ranking BWF milik Praven dan Melati yang melorot cukup jauh. Berawal dari ranking 4 dunia, kini posisi mereka justru anjlok hingga urutan ke-48. Perubahan tersebut yang membuat kini Praven dan Melati tak lagi jadi wakil unggulan. Meski begitu dengan prestasi menawannya di All England 2021 silam, diharapkan bisa jadi pendongkrak motivasi. Sementara itu Dejan dan Gloria yang baru saja di debut tahun 2022 silam akan melakoni laga debut. Terlebih pasangan besutan PB Jarum tersebut bertekad untuk menorehkan hasil apik. Tujuannya jika bisa melaju cukup jauh di All England bisa mendongkrak rankingnya. Oleh karena itu, menarik dinanti aksi dari dua pasangan besutan Vita Marisa tersebut di Birmingham.